Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas Bersama saya, Willy Nah jadi, di video kali ini, saya nggak sendiri nih Jadi ada temen saya, Calvin Sama Kojuan juga, oke Jadi kenalin ya guys ya, ini temen saya Nah, di video kali ini Video spesial, jadi kita Bakal ngomongin, sebenarnya Sharing aja sih, tentang pengalaman Investasinya Calvin, sama Kojuan Juga ya, karena Dua orang ini juga udah berkecimpung Cukup lama Di dunia investasi, dan Ada manis pahitnya Kali ya, maksudnya, kayak ada yang Untung, ada yang rugi juga, jadi kita Coba korek-korek, kita akan tanya nih Pengalaman investasinya Calvin Dan juga Kojuan ya Nah, boleh dong coba Sharing nih, kayak, boleh Sekarang aktif di investasi Apa sih? Kalau sekarang Barang Kojuan lagi Stacking coin aja Stacking coin, oh crypto Lagi banyak banget ya Oke, oke Coin apa nih, kalau boleh tahu? Kalau Kalau gue dari Ada punya temen Sebagai mentor lah, namanya Bapak Petrus Koinnya yang disalankan XDC Oh XDC Jadi kita ikutin aja Kita ikutin dari harga murah Sampai sekarang Ya puji Tuhan Udah Cuan Udah cuan Udah tarik Kalau Kojuan banyak nih Referensi coinnya Banyak Banyak Apa aja itu Ko? Dari IG Dari IG Dari IG sih Gue punya Dari Instagram Yang gue inget Koin Boleh disebut Boleh Boleh Yang gue inget Yang gue punya Itu kayak BNB Ada Cardano Axis Banyak sih Banyak banget Gue gak tahu Itu koin-koin apa Memang sebanyak itu ya Pilihan koin itu ya Banyak banget Itu belinya itu sebenarnya Dari platform apa sih Soalnya gue juga belum Terlalu ngerti nih Masalah-masalah kripto Platformnya sih Ada banyak ya Cuman yang gue pake Itu kayak Yang warna biru lah Kalau punya Axis gitu Apa itu? Boleh Boleh Indudah Indudah Sama satu lagi Yang banyak gue main di Binance Oh Binance Itu cukup tekerja juga ya Itu biasanya Berarti trading ya Kalau trading itu Ada kayak Biaya swapnya gak sih Atau Ada biaya Kayak komisinya Jual belinya Ada ya Jadi tiap beli ada potongan Tiap beli ada potongan Atau mungkin dua-duanya Ada potongan gitu Oke Itu berapa persen tuh? Gak berasa sih ya Oh gak berasa Berarti kecil ya Di bawah 1% mungkin ya Mirip-mirip kayak saham Saham-saham gitu ya Rasanya sih Gak terlalu gede Gak terlalu Nah ini yang paling penting nih sekarang nih Cuannya berapa? Dari berapa sampai berapa? Cuannya kemarin XDC itu kita dapet 400% 400%? Jangka waktu? Jangka waktu dari Akhir tahun kemarin Sampai pertengahan tahun ini Sampai akhir tahun lah ya Setahun lah ya Setahun 400% 400% Jadi kemarin coin itu Kan ada dua macam nih Jan Ada yang namanya coin Ada yang namanya token Kalau coin itu Dia itu punya network sendiri Dia punya Blockchain-nya sendiri Kalau token Itu tuh numpang blockchain orang Nah coin yang Gue beli ini CXDC ini Dulu tuh Dia itu token Project-nya Dia akan jadi blockchain Dia punya network sendiri Gara-gara project yang berhasil Harganya naik Jadi ada fundamentalnya Jadi harganya naik Momennya Jadi bukan ke arah-gara Cuma ke arah market lagi hype Dia tidak menaik Tapi memang dari token Berubah menjadi coin ya Jadi trust-nya juga lebih tinggi Tapi itu salah satu pendukung hype-nya juga Kan gara-gara itu Orang jadi hype money Punya fundamental bagus Terus selain coin Apa lagi kok? Saham 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 ada juga Gimana kok kalau saham? Gue sih bego Aku bego Tebak-tebak gue manis Oke Saham apa aja kok? Yang gue inget sih Antam Ada Antam Ada BRIS Ada Unilever Dan lain sebagainya Alasan beli Antam Unilever Dan lain-lain Apakah ada Analisinya Gue cuma melihat Chartnya gimana Pas gue liat sih Di bawah masih bisa naik Bukan masih bisa naik Soalnya sebelumnya Pernah lebih tinggi Waktu itu gue beli Jadi berhasil Apres historinya aja ya Iya kan Kalau analisa-analisa gitu Nggak ada Nanti Nah saham itu Cuan atau Buntung? Sekarang sih Bisa dibilang lagi Buntung ya Nggak buntung-buntung Amat ya Lagi turun dikit Lagi turun dikit Oke oke Jadi dari Modalnya berkurang gitu Tapi nggak parah-parah banget Terus ada lagi nggak Yang lain? Selain crypto Saham Investasi bodong Investasi bodong Ini menarik Investasi bodong Nah walaupun Bodong? Iya masih ikutan Nah itu kadang-kadang Yang gue sendiri Nggak habis pikir gitu Lo udah tau itu money game Lo udah tau itu bodong Kenapa kok alasan? Coba kok Ya siapa tau lagi beruntung Modalnya juga kan Nggak gede Gue pikir Ya udah Ismah gitu Margin ditawarin berapa persen kok? Marginnya sih Nggak kira-kira itu Maksudnya profitnya kan? Profit ya profit Profit margin Itu bisa Pertama kali berarti bisa 70% kayaknya itu sebulan Sebulan 70%? Dia tawarin ya Soalnya Kalau pertama masuk Dia dapet Apa namanya? Berkamp bonus? Iya 20% Terus Berhitung per bulannya bisa 40% 50% lah Itu nggak usah member get member Nggak usah cari member Itu Enggak Kalau cari member lebih gede lagi Lebih Pasifnya aja sih gitu ya Apalagi cari member lain Tapi itu bertahan berapa lama? Ini yang paling penting Karena kan Itu kayak gulung bola salju Semakin banyak member Semakin banyak yang mesti Itu Perusahaan bayarin Berapa lama kok? Gue nggak nyampe Dua minggu Eh Ya segitu aja Kayaknya nggak nyampe Dua minggu Soalnya Iya nggak sempet gue tarik Yang gue inget Oh iya 15 hari Katanya itu ditahan dulu Baru bisa ditarik Modalnya Ya udah kan gue iseng Tapi sebelumnya udah tau Itu money game? Gue nebak sih Oh nebak Soalnya Ini kok Baik banget ya Too good to be true Kayak film korea Too good to be true Bener bener Kayak nggak mungkin ya Bisa dapet margin Untung segampang gitu ya Ya nggak ngapain di 20% bro Tergiur ya kok ya Tergiur Bisa niseng berhadiah Iseng lah Ya judi lah kita Judi Judi legal ya Tapi Pernah nggak sih Kayak lu mikir Kalau gue nih ya Misalnya gue udah tau Itu money game gitu Yang mungkin masuk Terpikir Mungkin kita lagi beruntung gitu Tapi kan Duit yang lu dapet itu tuh Dari orang yang kehilangan duit loh Mereka kan nggak Nggak puterin duit itu Buat Kayak Instumen investasi lain kan Tapi mereka kan ya Downline-downline Yang bayarin Bayarin atasan gitu Nah itu pernah kepikiran nggak sih Kayak Oh ini duitnya Kayak Duit mereka-mereka nih Itu kan kalau gue ngajak orang Kalau gue ngajak orang Dan gue ngajak orang Nggak begitu cara gue Gue sih memang bilang Nih Gue taruh duit disini Tapi gue bilang juga Ini sih to be true Nanti kalau ada orang yang nanya Ya gue bilang aja Ini sih bisa jadi scam Sangat-sangat gue bilang gitu Lu siap nggak Boang duit segitu Jadi mikir lagi Ada beberapa Berarti nggak ngajakin Orang lain Nggak ngajakin temen Buat jadi member gitu ya Nggak Gue nggak ngajak Gue cuman ngasih tau Mau lebih tampang ya terserah Pas gue jual Nggak setahu Gue langsung telfonnya Kok gue udah ikut duluan Dua minggu sebelum lu Gue nggak bisa tarik nih Gue langsung cerita Waduh Gila-gila Tapi kalau nggak ngajak Orang pun Kemenangan duit-menangnya itu ya Iya Maksudnya sumber Sumber keuntungan lu kan Dari orang lain Yang nggak kita kenal gitu Yang mungkin terjadi Orang lain dirugikan gitu Kok Ya gue sih mikirnya Ya sebodoh amat ya Kan gue nggak ngajak dia Iya Iya kan Dia ikut selirinya Karena mereka juga masih tahu juga Ini banyak kemian Dan berpikir yang sama juga ya Mungkin lagi beruntung juga Dan tahu ini resikonya kayak gini Resiko ditaruh masing-masing ya Disclaimer dulu Cian Iya disclaimer dulu Disclaimer Oh bener Jangan lu nggak siap Lu mau ikut gitu Tapi cuma mau Untung Nggak usah ngomongin Apa Apa Bodong atau investasi Lu buka bisnis aja Lu kemungkinan juga makan rejeki orang Misalnya toko sebelah lu Lu saingin rejekinya Ilang Kan emang itu udah Kalau menurut gue Hukum alam Hukum alam sih ya Udah emang kayak gitu Nggak bisa munafik juga ya Lu buka toko Satu toko soto Lu buka soto lagi Sebelahnya Yang taunya satunya bangkrut Berarti kan lu makan Rejeki dia Padahal dia udah duluan Atau lu sekarang Paling gampang Sekarang nih Indomaret Dimana-mana Warung-warung Warung-warung Warung susah gitu kan Yang kecil-kecil Kebabat Habis gitu Kurang lebih gitulah Jadi Gak cuman Dari money game ini Dari money game ini Tapi dari Semua aspek bisnis juga Bisa sebenarnya Kayak Ada satu inovasi Satu perusahaan inovasi Ngerugihin Satu pihak gitu Kayak gojek Nah iya bener Gojek kan paling simpel Gojek Taksi Taksi Jadinya Terus kayak Apa Ini crypto juga kan Kan gak kekontrol Sama pemerintah Sekarang pemerintah Baru mau ikutan Buat Dapet Fee nya itu Atau dapet apanya Sekarang pemerintah Mau ikut itu Kayak paling gampang Kartu kredit Dari dulu Kita bayar ke visa Sama master Pemerintah baru pikir Bikin GPN Gerbang pembayaran nasional Jadi kartu kredit Pemerintah juga Mau dapet bagian Lu kan transaksi Di negara gue Tapi duitnya Masa bayarnya Keluar terus Gitu kan Kayak gitu Terus jadi Kalau lu Cian Kita yang nanya dong Kalau gua Investasi lu apa aja Kalau gua sebenarnya Lebih cenderung Ke yang aman ya Contoh Yang pasti bukan Crypto Yang pasti bukan Money game Gue lebih cocok Emas Satu Terus property Gue juga cocok Reksadana gue juga cocok P2P Menurut gue cocok P2P Terus sama Investasi-investasi Yang gue bisa kontrol Contoh misalnya Buka usaha Terus kemarin Gue ada Itu juga Kayak usaha Expedisi gitu Franchise Nah menurut gue Lu Keluarin duit Tapi lu yang manage Sendiri nih Tergantung lu Sebenernya Jadi Mau itu hasilnya Bagus Melebihi Atau Nggak nyampe Prediksi Itu tergantung Tergantung gue Sebenernya Jadi gue lebih suka Yang bisa gue kontrol Terus kayak Ngerasa Kayak lebih sibuk Lebih produktif Lebih enak gitu Lebih 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 apa Lebih bangga gitu ya Dibanding Diam-diam aja 70% Tapi itu juga Nggak salah sih Yang penting Cuan aja Kalau nggak cuan Ya salah Nggak cuan aja Masih nyaman Kita Masih nyari lagi Mending gimana Kayak begitu Oh masih nyari lagi Nggak Mending nawarin aja Iseng-iseng 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 Pernah nggak sih Ikut money game Yang menguntungkan Yang untung Belum pernah Sebelum juga Gue belum pernah ikut money game Sebelumnya Cuma ini aja Cuma soalnya Ini Nggak gede Modalnya Gitu Sudah Iseng lah Modalnya jutaan Satu Satu Oh satu juta Per titik ya Per titik Kan bisa Buka berapa titik lagi Bisa Lu buka lagi Lagi dibawanya Biar terbunuh Oh Itu semua nggak tau Nggak tau ya Hmm Skema Apa Apa namanya Skema Ponzi Ponzi Kan maksimal Cari dua kaki ya Nggak Bisa banyak Berarti skema matahari Matahari Iya Matahari Oh iya Menyebar Kalau Ponzi dua ya Ponzi dua maksimal Oh Kalau lu Fin Pernah Dulu ada Itu namanya Dream for Oh iya Itu hype juga Sampai buka acara Di Ikea Eh Ikea Bukan Apa sih Ice Acara di Ice Terus bos-bosnya dateng Pakai Mobil-mobil Mobil-mobil sport Bikin itu Gue nggak tau itu apa Itu udah Kalau itu dulu Kita taruh Di bulkin per bulan 30% Tapi modalnya Angus Di bulkin cicil 30% Per bulan Per bulan Selama tujuh bulan Berarti kalau tujuh bulan Berhasil terpenuhi balik Baliknya berapa Cet 110% Iya 110% Plus modal 100% Baliknya 210% Berarti untung 110% Itu kalau diem aja Kalau mau nyari Ini ada bonus biasa Pairing Referral Matching Kaki kiri Kaki kanan Harus balance Lebih gila lagi Nah itu bonus pairingnya Bonus aktifnya Lebih banyak Daripada bonus pasif Lebih banyak bonus aktifnya Ter-ter lu ada levelnya Lu ruby Terus level Platinum Ada level apa lagi Ya pokoknya ada level-levelnya Itu ditentuin sama Poin lu Banyak kaki lu Oh Iya 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 MLM campuran money gang Itu kombinasi dasyat Ada produknya emang gitu? Produknya ada Biasanya bilangnya produknya digital Website lah Terus Apa sih Produknya apa sih Lupa Pokoknya marketplace di website-nya Gara-gara komunitasnya banyak Nanti ada ads ceritanya Dari ads itu menghasilkan uang Untuk perusahaannya Biasa ada gimmick-gimmicknya lah Ada cerita-cerita fundamentalnya lah Dream for Dream for Freedom Kalau yang TF-TF itu juga tuh Apa tuh TF? Yang cukup cari dua kaki aja Cukup cari dua donen aja Itu kan juga ada produknya Oh iya TF juga ada dua TF kok TOK Oh Oh Pernah di ajak ini Ikut gak tadi? Engga Oh kenapa gak ikut? Ya gue tau Ini sudah bener Barangnya juga digital itu Itu barangnya apa sih ya? Hyperlink Hyperlink apa ya? Loncat doang dari gua Taruh perusahaan lu Nge-link 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 kemana gitu sih Sehingga tuh gua Hyperlink Confusion Gak yang disebut Oh iya Bergabung Berbicara sambil bergabung Itu paling dulu Hypenya dulu kalau gak salah di Surabaya Di Surabaya dulu rame baru bawa ke Jakarta Makanya orang Surabaya banyak ke Jakarta buat jelasin si top gabungan itu Ngobrolan gabungan Iya 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 Tapi itu sampai sekarang masih ada ya? Gak tau ya? Gak tau Gak ngikutin lagi Udah jarang kayaknya yang nawarin nih Kalau dulu kayaknya Hah iya Mau bisnis gak bro? Gua mau ketemu nih ngomongin bisnis gitu ya Iya ngomongin bisnis nih Kalau sekarang yang lagi rame Robot crypto Oh iya Sambang koreks Itu baru rame Eh nih gua ada ini peluang nih Bisnis nih mau gak? Cukup duduk aja Namanya APAQ Smartbot Apa Nah menurut lu Robot crypto itu gimana? Pendapat lu Gapapa ini subjektif aja Subjektif Menurut gua kalau makin banyak yang pake makin jelek Kenapa tuh? Makin banyak yang pake Menurut gua Gak tau ya Kalau lu makin banyak pake Berarti kan gulungannya gede Lu bakal diliat mungkin lu bisa di Kalahin kali ya Gak tau sih gua Oh karena ada mafia nya ya Ada yang atur ya Mungkin Oh iya iya Terus ada yang berikutnya sekarang Ada namanya Trading tapi dikasih tau Jum berapa sampe jam berapa Posisi ngambilnya apa Ini jam 10 ya Posisi ambilnya buy Jam 10.13 harus tutup Sekarang ada Ada ya dikasih tau Tapi mainnya oil Gua lagi cobain 3 kali tuh dari kemarin Berhasil? Berhasil Ijo? Dari jam 10.00 sampe 10.13 Dikasih tau tuh Ambil posisi buy Oke gua beli buy Gua tungguin Udah 10.13 harus tutup pokoknya Untungnya Jok Tapi lu gak boleh serakah Udah disclaimer ditulis Lu jangan serakah ya Pokoknya 10.13 Untung berapa pun harus tutup Wajib tutup Berapa pun untungnya Tapi 3 kali 3-3 nya plus Nah itu Yang kasih info itu untung apa? Lu harus main di tempat dia Kan dia dapet commission Dia berarti dia Menurut gua dia bukan bandar Dia Dia bener-bener lempar ke bursa Dia bener-bener maafi Broker Iya 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 Dia jadi maunya yang main sehat kayaknya Kalau bandar kan kadang-kadang kan Maunya lu kalah Stok loss hunter ya? Iya stok loss hunter Lu maunya kalah Jadi kayak Kalau di grafik global gitu Harganya gak Naik Tapi di grafiknya Dia bisa naik dulu Baru turun Itu juga ada ya Ada Kayak gitu ya Ngeri-nggeri banget Kalau menurut lu Itu kojuan gimana? Robot crypto Robot crypto Udah sih agak bingung coba dari itu Bingungnya gimana tuh? Ya kayaknya Jadi gampang banget gak sih itu? Hmm Kayaknya sesuatu yang gampang banget tuh Kayaknya hampir gak mungkin Gak mungkin Iya 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 Tapi ada yang membuktikan kok gimana Ada yang buktiin Ada cuan Share-share di instagram Masa ngomong ikutan Cukup duduk diam aja Cukup duduk diam aja Biar robot kriptonya yang bekerja Iya iya Tapi robot itu Banyak ya yang manajemennya Maksudnya kotaknya tuh banyak Yang punya Yang punya Yang punya robot tuh Robot ini sama robot ini Cara transasinya beda-beda kan ya Beda Ada gaya Ada gaya tradingnya Cian Ada yang gaya tradingnya Tahan Ada yang Per Scalping Jadi buka tutup Buka tutup Ada yang averaging Udah turun Dia beli lagi turun Dia beli lagi turun Ada yang kayak gitu Macem-macem Jadi tergantung profiling Lu nyaman Lu pilih robot yang mana Gitu sih Karena gue udah dapet nih summary Semua robot Rekomendasinya apa Terus perbulan dia Cuannya berapa Cuannya berapa Dia bikin Ada orang yang bikin summary robotnya Dia compare robotnya dia sama Robot-robot lain Nah kalo dari hasil compare-an itu Gaya trading apa Yang paling nguntungin Paling nguntungin sih Biasanya yang averaging Tapi resikonya Pokoknya kalo untungnya gede Ruginya bisa gede Kalo scalping Stabil Kan Lu untung dikit-dikit Tapi banyak Kalo rugi Langsung tutup Rugi dikit-rugi dikit juga ya Langsung tutup gitu ya Langsung tutup Jadi paling aman Kalo aman Kalo nguntungin paling gede Pasti averaging Misalnya lu turun Dia beli turun Dia beli sekali balik ke atas Lu pasti menangnya banyak Iya bener sih Tapi kalo gak balik-balik Ya kalo gak balik gue beli terus Lu beli aja terus Bukan sampai balik Terus Mau sampai kapan ya Iya 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 Jadi return pasti berbanding lurus ya Amat resiko ya Resikonya gede Mau return lebih banyak Pasti harus lebih banyak juga Yang dipertaruhin Itu mirip-mirip judi lah ya Kayak prof aja Bisnis judi Hidup judi Iya Kita gak ada yang tau ya Tapi kalo bisnis kan kayak Menurut gue Lu bisa Ngukur Ngukur Terus lu bisa Sesuaiin gitu loh Ya lu niat apa enggak Tergantung kita juga kan Udah banyak Misalnya buktinya ya Sukses juga Misalnya kita Usaha apa deh Misalnya Jualan mie ayam gitu Ada beberapa yang memang Hidup dari jualan mie ayam Pas begitu kita coba Jual mie ayam Eh ternyata gak laku nih Kan kita gak bisa Salahin usahanya kan Salahin kitanya gitu Karena kan tergantung kitanya juga Gitu Cocok-cocokan ya Ken Ah cocok-cocokan Bener Hoki Hoki juga Hoki juga Hoki juga Momen juga ngaru Faktu Coba kalo 10 tahun lalu Atau 20 30 tahun lalu deh Gojek ada Percuma gak ada siapa yang mau pakai Iya bener Hapenya masih Hapenya masih Hidaya ya Hapenya Sia sama Nokia Gimana mau pesen Gojek 30 tahun lalu Dia udah ada Nokia yang lipat buka Dia pesen Gojek gitu kan Ads nya dimana-mana juga gak kena Iya kan 30 tahun lalu 30 tahun lalu Ada YouTube misalnya Lu YouTube ads siapa yang lu nonton Iya bener Di warnet Muka YouTube terus Momen juga ngaruh Hoki Momen Effort juga ya Effort Eh gue pengen bikin Tokopedia dong bro Gini kan datang ke lu Udah ngomong Bisa ini bisa ini bisa ini Banyak Budgetnya berapa 3 juta Maksud akal gak Gue pengen bikin Tokopedia dong Bisa ini bisa itu Budgetnya berapa 3 juta Gaji 1 staff 1 bulan aja gak cukup ya Satu programmer ya Makanya Ini mau bikin kayak Tokopedia Gila Tokopedia udah habis berapa duit Makanya itu kan gak masuk akal Kadang itu Kadang itu Kalimini sama Kojon ini Itu juga ya Expert di bidang Software House ya Jadi bikin aplikasi Programmer Expert Belum ya Berpengalaman Oh berpengalaman Sudah tau Manis dan Paitnya kok ya Ketemu customer Budget popcorn Maunya unicorn Biasa popcorn Itu udah sering terjadi Oh udah sering Lucu 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 Gimana kok Pengalaman dong sharing dulu Belum yang terakhir Apa Yang ngakunya terjebak Apa Terjebak apa ko Berarti itu Hah Rasa terjebak Oh iya Terjebak ko Rasa terjebak Ada salah satu customer kita Ngakunya dia ngerasa terjebak Padahal kita yang Ya gitu deh Kita yang di jebak Hmm gitu Biasanya Biasanya gimana ya Jelasin yang simple nya Modulnya gede Gede banget Budgetnya harusnya gede banget Tapi dia Udah gak mau nambah budget Gantinya Tapi dia mau Pekerjaan itu Harus kita kerjain Hmm Karena pekerjaan ini Mempengaruhi Pekerjaan yang lain Jadi berhubungan Misalnya A, B, C Kita harus ngerjain A Supaya bisa kerjain B Kita harus kerjain B Supaya bisa ngerjain C Kalau B nya ini gak dikerjain C nya gak bakal bisa Dikerjain Jadi berhubungan Ternyata B nya itu luar biasa Besar Gede banget ya kok Kita gak expect Dari segi budget Dari segi timeline Itu udah gak masuk akal Hmm Intinya kayak gitu Kan kita ngukurnya dari segi timeline Budget Pekerjaan Biasanya Timelinenya dibudgetin Pengen selesainya kapan Hmm Budgetnya dibatesin Pokoknya gue mau keluarin segini Tapi pekerjaannya unlimited Kan gitu Gak bisa Gak bisa Udah Timeline Udah pekerjaan ini jadi masalah selalu Iya Iya Tiga aspek ini gak bisa kita dapetin semuanya ya Biaya Mutuh sama waktu ya Lu mau bagus Lu mau murah Pasti lama Lu mau bagus Lu mau cepet Pasti mahal Lu mau murah Cepet Pasti jelek Jelek Gak mungkin bisa Tiga aspek ini gak mungkin bisa Kita dapetin gitu Maksudnya ada yang Ada yang kita korbanin Hmm Begitulah siapa hidup bisnis Hidup bisnis ya Hidup bisnis Trading sampingan Pekerjaan utama Begitu Jadi masih merintis lah Masih merintis Masih merintis Iya bener-bener Tapi Sekarang-sekarang lagi Zaman digital gini Banyak ya Perusahaan yang Buat digital gitu Kayak bikin aplikasi lah Bikin website lah Atau bikin Gimana kok? Banyak ya? Banyak Banyak Tapi itu balik lagi Pokornya itu loh Oh oke Kalo engga Pokornya belum mateng Biasanya Hmm Pokornya belum mateng Duitnya belum ada Belum ada Tapi udah pengen Udah pengen Jadi nanti konsepnya Nggak jaga kerja sama Jadi kamu bikinin Saya jalanin Nanti bagi hasil di belakang Ada juga yang kayak gitu Jadi manis ya Gaya om-om biasa Gaya om-om Kamu bikinin ini dulu nih Nanti saudara saya Tante saya Ini semua bikini kamu Gaya gitu pokoknya Nanti saya perusahaan ada delapan Yang ini dulu satu tes Kamu kasih murah Kasih bagus Nanti yang ini Yang ini Yang ini semua bikini kamu Tenang aja Kita ini perusahaan besar Gaya gitu Boleh Bikin ini satu Kita ngarep dong Nanya om gimana yang tujuh ini Aduh saya lagi sibuk nih Di Singapura Ntar lu Gitu nanti kayaknya Iya iya Banyak yang kayak gitu ya Si om ga beres Si om Kalo ga udah deal harga Udah apa Udah beres Pembayarannya Terakhir tuh mundur Mundurnya ga tau kapan Karena emang Ya kita lagi gini nih Kondisi lagi kayak gini Hmm Iya Jadi posisinya kecepit Mau Nagih bisnisnya juga lagi jelek Tapi dia butuh aplikasinya Hmm Karena memang uang gede sih ya Bukan uang kecil ya Maksudnya dapet Projek kan Diranya kan Ya gue bilang Cukup fantastis sih Menurut gue ya Terus juga Kadang-kadang kan Misalnya mereka mau bayar juga ga ada duit Terus Kayak kurang-kurang ini Kurang ini Kurang ini Jadi kayak depending gitu loh Padahal mah Sebenernya udah beres Tapi duitnya aja yang belum ada kan Biasa juga Ada yang duitnya ada Tapi Dia bayarnya Bayarnya Apa namanya Kalo kita makan ke restoran Bayarnya paket Tapi Peserah saya mau mintanya All you can eat gitu Itu juga ada yang kayak gitu Tambah ini dong Tambah ini dong Tambah ini dong Tambah ini dong Oh ini kan cuma gini mah gampang kali Cuma gini doang Ini mah bisa Suami saya juga bisa kerjain Oh dia bilang gitu? Ya ada yang kayak gitu Suami saya juga orang IT Ini katanya gampang gini doang Yang suka kayak gitu Ya gue ya Gampang gini aja nih Ini mah gampang Coba Gemes Gemas Customer unik-unik sih ya sebenernya Bukan bilang rese juga ya Unik Karena dia nggak Nggak tahu Proses pengerjaannya Kadang dia juga ngerasa Gue udah bayar Pokoknya gue mau yang terbaik Tapi Balik lagi Bayaran lu itu yang terbaik bukan Buat kita Iya Karena lu juga kalo kerjain kan pasti Kalo dikasihnya Misalnya harga premium Lu pasti kasih service Produk premium semua kan Iya Kalo service sama produk yang standar Pasti mereka kecewa Sebenernya Bisnis kita bisa dibilang Bisnis investasi juga Cian Lu sebagai perusahaan Investasi di aplikasi Kan buat ningkatin performance lu Buat ningkatin Ngurangin misalnya bisa ngurangin admin Bisa ngurangin Bisa efisiensi lah Iya Kayak gitu Dari misalnya contoh lu punya 10 admin Gara-gara dateng gue aplikasi ini Misalnya lu bayar berapa Admin lu kepotong semua 8 Sisa 2 Gajinya 8 orang UMR gitu UMR misalnya Kali 8 orang Kali tiap bulan Pakai setahun Ujungnya jadi satu aplikasi Balik modal Balik modal Sisanya tahun berikutnya udah free Iya bener Kayak gitu Investasi juga Cuma kadang-kadang mungkin Penyampaiannya atau Apa namanya Maksud Maksud dari Tujuan aplikasi itu tuh gak nyampe Gak nyampe Orang mau bikin itu ya Jadi mereka pikir cuman Lihat harganya aja Udah langsung kaget kali Tapi gak pikirin Effort buatnya Eh Effort buatnya juga sama Tadi dong Ini mobil Tadi family car Tiba-tiba kita udah rangkum Kita analisa Oh kok ini kayaknya truck ya Kayaknya dump truck jadinya gitu ya Bisa angkat tanah Bisa naik bulan belakangnya Nanti dia compare Mobilnya maunya gini-gini Kita udah analisa Oke ini dump truck Oke ya pak ini dump truck ya Saya bilang Ya lah pokoknya terserah Saya mau mobil seperti itu Dia nanti compare Nggak apple to apple Dia compare si dump truck ini Sama Ferrari Ini kok kecepatannya bisa 200 ya Mobil si ini ya Kok mobil yang saya Gak bisa 200 km per jam gitu loh Padahal dia minta speknya Kayak dump truck gitu Dump truck Kayak Fuso gitu jadinya kan Di imajinasi dia Kita udah gak tau nih Oh ini dump truck nih Tiba-tiba Pas ini dia compare Itu kok dia bisa pintunya naik ke atas ya Katanya bukanya ya Spionnya bisa ada sensor mundur Ini itu segala apa Dia compare Ya sama-sama mobil judulnya Judulnya mobil Dia nganggep dump truck itu mobil Dia nganggep Ferrari itu mobil Dia lupa tipe-nya Dia lupa tipe-nya Saya mau dump truck Saya bisa ke Ferrari Orang Ferrari bisa Kok mobil saya gak bisa Begitu ntar dia compare-nya Kan kita susah jelasinnya Nah itu kalo Tandepin masalah kayak gitu gimana? Balik lagi ke dokumen Hmm Kan kita udah tulis Spesifikasinya secara detail Jadi gue selalu ngarahin customer itu Kita kerja tuh berdasarkan dokumen Bukan argumen Betul Betul Kalau argumen lu cerita apapun Sampai berbusa-busa Mereka suka komplain gini Saya kan udah jelasin Sampai berbusa-busa Hmm Gue tinggal sodorin dokumen Pak di dokumen ada gak? Hmm Gak ada Bapak kan udah tanda tangan Iya Ntar tinggal dia bilang Saya ngerasa dijebak Saya udah tanda tangan Tapi ini saya gak sesuai yang saya mau Nah Bapak ngacek dong Iya bener Susah Kurang lebih yang gitu Tapi kalo secara legalitas sih Lu menang sih sebenernya Udah kuat Iya kuat Gue tanda tangan dia tanda tangan Bukannya gue niat untuk ngejebak Gak ada Tapi kan gue mendeskripsikan apa yang dia cerita Menurut gue itu dump truck Bisa angkut tanah Bisa ini itulah Kira-kira seperti itulah Tiba-tiba dia kompensi dump truck ini sama Ferrari Iya Bener Soalnya kalo gak sama kayak Misalnya Contoh lah Dump truck ini gak Gak kayak City car Saya mau dump truck ini Fungsinya dump truck Tapi city car Kenapa? Kebentur sama regulasi Nanti saya gak bisa masuk tol dalam kota Saya gak bisa pergi ke mall Pake si dump trucknya gini-gitu Kan susah gimana Iya iya Maksain dump truck bisa masukin Karena ada regulasi itu Karena tinggal bilang Gak masuk akal lah dump truck Saya kan mau pake buat jalan-jalan sama keluarga Gak mana bisa Ya kan kayak gitu-gitu kan susah Sebagai dump truck Kebutuhannya kebutuhan dump truck Kita udah yakin nih Iya iya Kalo gak ada case kedua adalah Perbedaan antara business owner sama business user yang tadi Oh iya itu juga bagus Cowa-cowa cerita dong Business user kan pengguna Business owner yang bayar Jadi gimana ngajuan Kalo business user Kan business user kan pengguna Dia maunya begini-begini Kan dia yang ngalamin kan Dia yang tau penggunaannya Dia yang ngejasin ke kita kan Kita buat dong Kita buat sesuai Gak banget sih Business user Nah Sebetulah meeting gede nih Kita mau meeting gede Dan si owner Gak kata si owner Gak mau Saya gak mau kayak gini Nanti si ini begini Si ini gini Kita jadinya ngapain kok Puyang Gak ngompak lagi Dari business user Kita acak lagi Dimix Antara kebutuhan business user Sama business owner Iya Jadi gak bisa 100% kebutuhan business user Terkenui Padahal kita udah konsep Kirim proposal Itu Maksudnya Siklusnya lama loh Sampai kita deal ketok palu tuh Di depannya effortnya juga gede Iya Bikin proposal Ngerancang desain Itu udah effort semua Orang-orang kiranya cuman Apa Kerjain ya Lu programming aja Itu kerja lu gitu ya Padahal mah lu Ngerancang Lu bikin modulnya Lu mau Lu Nangkep mau si customer tuh Seperti apa Terus lu translate lagi ke programmer Ke programmer Itu yang susah kan sebenernya Makanya Ya wajar sih Kalau gua bilang Software house itu Untungnya harus gede ya Kalau menurut gua Marketingnya harus gede Karena banyak Biaya yang gak terduga Terus stressnya tuh juga Tinggi Dibet tinggi loh Gua Gua jualan Gua toko emas ya Jual emas Barang gua terpampang Liatalase Lu mau mau Enggak enggak Kasarnya gitu lah ya Kasarnya gitu Barang gua udah jadi Udah keliatan Ini seperti ini Ukurannya kayak gini Harganya segini Kalau software house Kan enggak Belum jadi barangnya Masih dimimpi Lu menjual mimpi kan Jadi Apa Kadang-kadang Persepsi Si customer Sama lu juga beda Nah itu kan tugas lu ya Abis itu Persepsi programmer juga beda Jangan salah Programmer juga beda Jadi kalau di Instagram itu Kalau di video-video itu Lucu ada orang baris nih Cian Gua yang paling pertama Aku gambar di belakang lu Lu gambar di belakang dia Sampai ujung tergambar Pasti Beda Juga beda Kayak gitu lah Kurang lebih Makanya pentingnya dokumen itu Dokumen itu Bener-bener Sama-sama kita baca Kita tanda tangan Tapi lu coba Business user atau business owner Gua kasih dokumen Setelah beli Baca semua enggak Pasti enggak Lu langsung paraf-paraf aja Benar-benar Tapi gua udah bilang Di Slammer Apapun Gua selalu ngomong Apapun yang ada di dokumen ini Inilah yang akan gua kerjain Kalau enggak ada Itu di luar sekum Gua selalu ngomong itu Berulang-ulang di awal Tapi kan biasanya Kalau customer Anggep reme Ya udah lah Iya Nanti kalau misalnya Apa Kedepannya dia berubah Berubah pikiran Atau Kayak Oh kayak ada yang kurang nih Dia mau nambahin Tapi enggak mau nambah duit Itu juga masalah Tinggal ngomong gitu ya Itu juga masalah Terus juga kadang Merubah sesuatu Di dalam satu sistem itu Mereka kan beririsan Impactnya kemana-mana Menurut dia Cuma merubahnya sedikit Kan gini doang Taunya pas di database Atau di belakangnya Ternyata merubahnya banyak banget Kita bilang major Dia enggak terima Ini kan minor Cuma tambahin Satu segini doang Masa iya merubah Enggak percaya gitu loh Kayak kesannya kita boong Nah di dokumen itu enggak tertera Maksudnya yang major apa Yang minor apa Perubahan-perubahnya Perubahan minor itu Misalnya cuman warna Typo Text Atau kata-kata itu kan minor Kalau major itu sampai ke Database Harus tambahin feel Harus merubah logic Misalnya contoh dibalik Logic registrasi Misalnya kita cuma ngomong Login register Dibayangan lu apa? Login register Ada apa aja? Ada user User Admin Terus dia bisa ngapain aja Di login register itu Paling simple Reset password Oh iya Reset password Forget password Terus loginnya mau pakai apa? Itu juga harus di data Facebook Oh iya Mau email Nomor telepon Instagram Gmail Itu bener-bener satu-satu loh Di bedah itu baru ngomongin login register Terus nanti pas proses login registernya Buat validasi lu mau pakai email Atau mau pakai token yang kirim SMS Lu harus pilih Atau mau pakai dua-duanya Terserah Terus setelah itu mau pakai foto ktp enggak Foto gini Registrasi atau gimana Itu banyak itu baru ngomong login register Bro ngomongin yang lain ya Bro modul utamanya Tiba-tiba lu mau ubah Gue nggak mau jadi pakai token deh Gue mau langsung bisa langsung masuk aja Ya kan hilang semua yang di dalam Iya 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 Bener Baru lagi register Bener Bener Fungsi-fungsi yang lainnya Yang core-nya gitu ya Core-nya itu baru yang paling remeh-remeh Register Forget password Forget password Ntar mau caranya gimana metodenya Oh iya email Oh email Mau pin apa antar dari pin langsung itu terserah Harus pikirin lagi Itu bener-bener harus dipikirin Sampai se-detail itu ya Zero mistake Iya Kalau yang abu-abu udah tuh jadi celah buat customer Langsung dia bisa ngelebar-lebar kemana-mana gitu Kayak misalnya gue paling simple deh Inventory system sama warehouse system Bedanya apa? Inventory ya Kalau warehouse kan gede kan Inventory lu banyak Inventory lu banyak Terus letak-letaknya juga banyak Kalau inventory ya lu Misalnya cuma satu aja gitu kan Satu udang ya Inventory cuma ngomongin stok lu Total stok Mau ditaruh dia di cabang mana dia gak perlu Pokoknya stok lu ada berapa Tapi kalau warehouse kan Di gudang sini ada berapa Lebih detail gudang sini ada berapa Gudang bisa punya gudang, punya apa Itu kan gampang tinggal bikin inventory gitu Coba-coba gue kalau bikin di customer gitu Itu kan gampang Emang susahnya gimana? Gampang pak, emang gak susah gampang Kita udah pengalaman kok bikin gitu Asal duitnya aja ada Tinggal ada biayanya aja Tapi emang se... Gue jujur nih, gue gak tau nih ya Maksud gue, bayangan gue kalau warehouse kan Ya lu inventory, inventory, inventory gitu Emang sesulit itu? Beda-beda? Beda programnya kah atau beda? Lu harus pikir logiknya Cara barang itu masuk gimana? Terus cara pindah barang Dari gudang ini ke gudang ini gimana? Terus ada historinya Setiap produk itu nanti Misalnya Satu produk ini Misalnya Lu pengen tau nih Produk handphone ini kan punya serial number Dia udah pindah ke gudang mana aja Harus ada historinya Sampai akhirnya dia terjual Perlu atau enggak? Terus misalnya Retur revisi Dia balik lagi ke gudang lagi Gimana proses retur revisinya? Terus nanti dia ada hubungan ke penjualan Ke trigger ke penjualannya gimana? Lu order ke prinsipnya caranya gimana? Lu pindah dari gudang Antar gudang ada validasi dong Lu kirim dari 100 Sampai di gudang itu harus 100 Gimana cara validasinya? 100 sama 100 harus sama? Hmm Ya 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 Repet juga ya Repet Gue gak kebayang sih sebenernya Gue pikirnya cuma kayak inventory, inventory, inventory Tapi lu kan bisa transfer stok gitu kan Itu yang bikin repot ya Ada historinya juga Ada historinya juga Ada jamnya ntar disitu Ada yang ngecekin juga Admin sini bertanggung jawab atas barang masuk sini Di admin sini juga harus tanggung jawab tuh Barang masuknya udah sesuai atau belum Terus kalo belum gimana? Kondisi kalo misalnya barang dari gudang sini ngakunya kirim 100 Sampai disini 80 Kondisi berikutnya mau ngapain lagi nih? Oh bos siapa yang disalahin gitu Nah kalo serisi 20 gimana nih prosedurnya Kita harus pikirin tuh Kalo di tengah jalan barangnya hilang Kalo gak apa gimana rusak Kondisi-kondisinya banyak banget possibilitynya ya Banyak banget Banyak banget Skenarionya harus kita dari ujung sampai ini Kalo berhasil gimana? Kalo gagal gimana? Kalo ilang gimana? Kalo di tolak dimana? Kalo di gudang sono misalnya minta reschedule Yaudah kirim Gudangnya tutup gak ada yang jaga Yaudah balik minta reschedule Kapan? Iya 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 Repot ya selainnya Itu baru ngomong di gudang Iya 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 Ini bener-bener harus dipikirin Mateng-mateng Makanya meeting suka berjam-jam ya Berjam-jam Sampai belum sarapan ya kok? Belum sehatan Dari pagi loh Wah dari pagi belum sarapan Begadang, belum sarapan Paginya present di depan Business owner sama Business user Sampai jam 5 sore itu Kena masalah itu lagi ya? Yang keperluan business user sama business owner beda ya? Belum lagi mereka ribut di depan kita dulu kan? Buster sama owner ini dulu Gimana? Nah saya punya gini Kita cuma nontonin bengong Tadi mah kita pas dirinya kita main momba dulu Welcome Ya kayak gila gitu loh Banyak lah siapa Iya 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 Jadi itulah Mungkin Cerita-cerita ya Dari pengalaman Carvin sama Kojuan juga Yang buka software house Usaha software house Usaha software house yang Menurut gua Cukup sulit ya Karena Karena apa namanya Pertama produknya belum jadi Jual mimpi Terus customer nya juga Project-project gede ya Jadi customer nya juga Maunya banyak gitu Karena jadi mesti di Customize Sedemikian rupa Sehingga memenuhi permintaan si customer Nah jadi Calvin dan Kojuan ini Boleh dong jelasin Itu apa Software house nya namanya apa Software house kita Namanya Rappier Technology Rappier Technology Sebentar lagi juga Mau gabung Mie Collapse Sama Lomas Siap siap Client nya udah siapanya Client nya Mau yang swasta atau yang pemerintah Dua-duanya dong Dua-duanya kalau misalnya Di pemerintahan Kita di Apa kok itu Kementerian Agama Katolik di Kemenak Kita sempet ada project bikin web Terus ada start up-start up Oh start up Start up-start up Yang kita bantu Apa Jump start nya Aplikasi Kodasi awalnya Kayak misalnya Ada joinan Ada daily act Terus juga di Jawa Tengah Juga kita ada bangun sistem Apa Simpus Apa tuh Sistem informasi Puskesmas Di daerah sini kita dibikin SIMRS Sistem informasi Rumah sakit Rumah sakit Di Tangerang rumah sakit apa Rumah sakit Anissa Rumah sakit Anissa Ya Keren Keren Jadi mungkin kalau Kalian ada yang butuh Mau bikin software Mau mendigitalisasi usaha kalian Atau apapun Boleh Nanti Kontaknya gue kasih di deskripsi ya Jadi Cukup kali ya Cukup Thank you udah sharing Thank you Investasi Dari yang gak bodong sampai yang bodong Terus udah sharing juga Pengalamannya Usaha Software House ya Jadi yang susah-susah gampang itu Oke guys Segini dulu aja Video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat ya Buat temen-temen semua Jangan lupa like Kalau kalian suka dengan video ini Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye